Halo selamat siang semuanya, terima kasih sudah datang ke sini. Senang banget ya bisa ketemu sama teman-teman di acara otomotif. Biasanya mungkin di teman-teman media di acara film atau ya acara-acara yang berhubungan dengan dunia kita ya. Oke, kesibukan sekarang ini saya lagi terlibat di salah satu serial, di salah satu televisi. Selain itu juga seperti yang tadi Rio udah bilang, saya lagi mempersiapkan diri saya juga untuk sebuah film berjudul Wonderful Life. Filmnya tentang family, tentang parenting, dan disupport juga, road movie, dan disupport oleh Toyota Sienta juga. So, berapa bulan ke depan ini akan menjadi perjalanan yang menarik buat saya, bekerja sama dengan Toyota, Sienta, dan ya itulah yang sedang kita jalani sekarang ini. Pastinya, saya seneng banget karena waktu mobil itu datang ke kita, benar-benar dari pihak Toyotanya bilang, kalian orang pertama yang nyobain mobil ini. Jadi, wah ternyata bisa mempunyai experience yang orang-orang belum pernah ngerasain gitu. Dan bukan cuma itu aja, syutingnya selain di Jakarta kan kita ke Bandung, jadi kita ngerasain juga perjalanan yang cukup jauh gitu, ngadepin 120 km. Terus kita gak cuma ke Bandung, kita ke Malabar, tadi bisa dilihat di videonya, kita ke perkebunan kopi dengan perjalanan yang... Untuk ngetes juga mobilnya bawa suspensi seperti apa, dan ternyata luar biasa gitu. Dan kalau saya ngerasain dengan fitur-fitur yang dia punya, kalau tanjakan, kita gak perlu susah-susah untuk cepat-cepat nginjek gas kalau lagi nge-rem gitu. Tapi dia punya, saya lupa namanya apa, nama teknologi dual... dual... dual KPI ya? VTEC, ya. Si VTEC yang dia bisa, dia bisa dengan secara otomatik, dia akan mahan gitu. Jadi, udah gitu ya, ditambah dengan sistem audionya juga yang standarnya juga sudah bagus banget. Kalau saya sih menyebutnya selain tadi multi-activity vehicle, kalau saya lebih menyebut ini creative vehicle buat saya. Jadi, karena memang saya bisa disebut, sekarang saya lagi jalanin jadi creative runner juga di dunia kreatif. Ini menjadi vehicle saya untuk menjalani kreatifitas dan sehari-hari yang saya lewati. Saya jujur, saya belum. Ryo udah, karena dia yang terlibat di mini movie-nya, saya belum. Tapi yang pasti buat saya, mungkin lebih tepatnya ketertarikan saya ya dengan Sienta ya. Kita semua tahu di Jakarta sekarang jalanan udah semakin macet dan tuntutan dalam pekerjaan untuk saya juga semakin tinggi gitu ya. Salah satu fitur yang seperti dive in seat gitu ya, itu untuk orang-orang di dunia entertainment seperti saya, apalagi saya perempuan. Keleluasaan untuk menempatkan barang dan memaksimalkan ruang itu sangat penting buat saya. Saya sekarang syuting setiap hari. Barang-barang semua itu udah jadi my second home. Mobil itu udah jadi my second home, beneran. Mau naik turunin sepatu, baju, apa segala macam itu udah terlalu ribet buat saya. Jadi, Sienta menawarkan itu dan saya bener-bener gak sabar untuk buru-buru purlan gitu. Karena biasanya lah, jadi ya udah punya rumah kedua ya, yang ya. Jadi, ya itulah, itu yang aku excited gitu ya. Selain jaga dari sliding door-nya itu menurut saya, sebagai seorang perempuan dari kacamata saya, saya melihatnya itu sesuatu yang feminine banget, yang berguna banget buat saya karena saya duduk di belakang. Saya sering menggunakan baju-baju yang mungkin tidak senyaman kalau di celana ya, seperti Rio gitu ya. dengan high heels, dengan ya lain-lain lah ya. Dan fitur dari sliding door itu juga mempermudah saya untuk naik turun. Dan ya fitur-fitur di Sienta banyak yang saya sangat excited untuk segera mencobanya. Coba satu kata, kalau bisa menggambarkan tentang Sienta. Mbak Tika mungkin? Satu kata doang ya? Satu kalimat deh. Satu kalimat. Ditawar nih, ditawar. Boleh deh, saya mewakili perasaan yang macam. Stylishly comfortable. Jadi comfort juga dapet, stylish juga dapet ya. Gimanapun juga, kita harus terlihat stylish ya. Enggak lah. Ya, ya gitu itu sih. Dua itu. Aku melihat dari segi comfort itu kan keutamaan kita lah. Walaupun kita, apalagi kita sering menghabiskan waktu di perjalanan, jadi comfort is number one. Dan ditambah lagi dengan bentuknya yang stylish, itu bikin kita juga ya jadi semakin yakin dengan Sienta. Oh, jadi satu-satu aja ganti? Oke, simple aja sih. Kalau saya Sienta untuk si Cinta. Atik! Emang cowok ya, pada yang merayu.